Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Cahaya Iman, Dakwa Islam dan Inspirasi Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah berlimpah kesehatan Serta kelancaran aktivitas untuk kita semua Di video kali ini Kita akan membahas tentang Banyak ulama yang wafat Apakah kiamat semakin dekat? Dunia kini semakin tua Keadaan yang tak lain Lagi stabil dengan banyaknya bencana Juga cuaca yang sudah tak lagi bersahabat Membuat kita Merasa resah serta gelisah Tapi tak dapat dipungkiri Bahwa keburukan dari dunia ini Akibat dari ulah kita sendiri Dimana kita tak bisa Menjaga bumi yang kita pijak dengan baik Kini Banyak orang-orang yang tak lagi mementingkan Keluh kesadarita orang lain Ilmu yang dimiliki dijadikan sebagai Alat untuk berusak bumi ini Padahal ilmu yang baik adalah Ilmu yang bermanfaat bagi sesama Baik itu dengan sesama manusia Atau makhluk lain serta bumi ini Tapi Kita patut bersyukur Tak semua orang Memanfaatkan ilmu yang dimiliki Dengan tidak baik Masih ada beberapa orang Yang mau memberikan ilmunya Kepada sesama untuk memberikan arahan Kepada jalan kebenaran Namun Ini tidaklah bertahan lama Mengapa demikian? Ketika akhir zaman ini Akan terjadi Allah subhanahu wa ta'ala Akan melenyapkan ilmu Dari muka bumi ini Sehingga Banyak orang yang tersesat Tak tahu arah menuju kebenaran Ilmu itu menghilang Melalui kematian ulama Ya Ulama yang kini kita jadikan sebagai guru Cepat ataupun lambat Akan mengalami masa pengakhiran hidupnya Sungguh membuat hati cukup sedih Jika mendengar berita wafatnya ulama Terlebih Ulama tersebut adalah ulama ahlu sunnah Yang sangat giat belajar Berda'wah Dan memberikan pencerahan yang baik Kepada manusia Ayyub Rahimahullah pernah berkata Sesungguhnya Aku diberitakan mengenai wafatnya Seorang ahlu sunnah Seakan-akan Aku kehilangan sebagian anggota tubuhku Dengan wafatnya ulama Berarti Allah Telah mulai mengangkat ilmu dari manusia Rasulullah s.a.w.a.w. bersabda Disebutkan dalam kitab al-suhi Dari Abdullah bin Amru Rasulullah s.a.w. bersabda Sungguh Allah tidak mencabut ilmu Dari hati manusia Dengan mengangkatnya ke langit Tapi Ia mencabut ilmu Melalui kematian ulama Hingga ketika tidak ada lagi Seorang alim pun Orang-orang mengangkat orang jahil Sebagai pemimpin Mereka kemudian ditanya Lalu mereka Memberi fatwa tanpa ilmu Mereka pun tersesat Dan menyesatkan Hadis riwayat Bukhari Muslim At-Tirmizi Ibnu Majah Dan Ahmad Para ulama pasti akan Allah wafatkan Karena setiap yang bernyawa Pasti akan merasakan kematian Hendaknya kita terus semangat Mempelajari ilmu dan mengamalkannya Sahabat Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu Anhu berkata Wajib atas kalian untuk menuntut ilmu Sebelum ilmu tersebut Diangkat atau dihilangkan Hilangnya ilmu adalah Dengan wafatnya Para periwayatnya Atau ulama Demi zat yang jiwaku ada di tangannya Sungguh Orang-orang yang terbunuh Di jalan Allah sebagai syuhada Mereka sangat menginginkan Agar Allah memangkitkan mereka Dengan kedudukan Seperti kedudukannya Para ulama Karena Mereka melihat Begitu besarnya Kemuliaan para ulama Sungguh Tidak ada seorang pun Yang dilahirkan dalam keadaan Sudah berilmu Ilmu itu tidak lain Didapat dengan cara belajar Mari kita semakin semangat Menuntut ilmu Menyebarkan dan mengamalkannya Karena Hilangnya ilmu agama Merupakan tanda-tanda akhir zaman Dan dekatnya zaman fitnah Rasulullah SAW bersabda Zaman saling berdekatan Ilmu dihilangkan Berbagai fitnah bermunculan Kebakilan dilemparkan Kedalam hati Dan pembunuhan semakin banyak Termasuk tanda kiamat Yang cukup dekat adalah Diangkatnya ilmu Dan kebodohan Yang merajalinlah Sebagaimana Sabda Rasul tadi Allah SWT juga berfirman Hanyalah yang memiliki khasyah Atau takut kepada Allah Dari kalangan hamba-hambanya Adalah para ulama Quran Surah Fatir Ayat 28 Berikut ada pun beberapa pesan Dari ulama-ulama kita Yang telah mendahului kita Semoga dapat kita amalkan Dan menjadi pahala jariah Untuk ulama-ulama kita disana Amin Amin Ya Rabbal Alamin Hadis sahih Bukhari Muslim Termiji Nasai Ibn Maca Jadi sahih Jidat Jadi jangan ragu-ragu Dengan hadis ini Dan energin mengamalkan ini Dengarkan ikhwah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa bangun dari tidurnya Lalu dia membaca La ilaha illallah Wahdahu la syarikala Lahul mulku Walau alhamdu Wahu ala kulisya Subhanallah Walhamdulillah Walau ilaha illallah Wallahu akbar Walau hawla Walau kuwata illa billah Taufirli Ampuni hamba Maka Allah ampuni dosa-dosanya Allah terima salatnya Dan Allah ijabah Doa-doanya Saya kasih satu amalan InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat Sadaka subuh Sadaka subuh Kenapa saya berkata sadaka subuh Bukan berarti tidak boleh sadaka di waktu yang lain Semua sadaka boleh Di setiap waktu dan setiap saat Hari Jumat maupun selain hari Jumat Tapi sadaka subuh itu termasuk sadaka yang terbaik Kenapa? Bukan kata saya Tapi kata Rasulullah s.a.w Setiap waktu subuh Allah turunkan malaika Tugasnya menduakan orang yang bersedekat subuh hari Allahumma a'ati munfiqan khalafah Ya Allah ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari Ibu-ibu lagi halangan tidak salat Sebelum beraktifitas Isi sadaka subuh Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari Mulai hari ini Masing-masing bikin kota amal Atau botol Atau kaleng Simpan di rumah Setiap hari salat subuh sebelum beraktifitas Isi sadakanya Apa lagi kalau sadaka itu disertai doa Begitu anda sadaka Sebutkan hajat Ya Allah dengan berkah sadaka ini Ya Allah saya ingin nikah Mudahkan jodoh Nikah lagi juga boleh doa Ada yang sedang melamar kerjaan Anda isi sadaka Wallahi dahsyat Amalan ini Wallahi dahsyat Manfaatnya banyak Untuk menyebut penyakit Menabulkan hajat Memudahkan urusan Dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini Semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajat Begitu anda isi Doa Ya Allah dengan berkah sadaka ini Mudahkan lamaran kerjaan saya